Intro Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali saudara, saya Afla Nadia Kali ini dapat menemani Anda dalam Toll Show kita bersama dengan Logo Online Specialist Center Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar kesehatan Dimana kita akan membahas mengenai Stroke, tumor otak dan juga Masalah kandungan, dan sudah hadir Bersama saya, dua dokter spesialis Saya perkenalkan terlebih dahulu dokter Muhammad Supion bin Haji Dimin Spesialis Bidah Sarab, selamat pagi Assalamualaikum dok Selamat pagi, Assalamualaikum Baik, dan juga dokter kedua Adalah dokter Lokahpin Spesialis kandungan, dan juga Penyakit kemanitaan, selamat pagi Assalamualaikum, selamat pagi Luar biasa sekali, dan kita akan membahas mengenai Yang tadi sudah saya sebutkan Stroke, kemudian juga tumor otak Dan juga masalah kandungan, dan juga Baik, saya ingin beralih ke dokter lo Kalau misalnya kita berbicara tentang kandungan Pasti banyak sekali Mungkin masalah yang ada di sana Seperti apa Gejala umum untuk penyakit Mungkin yang ada di kandungan dok? Ini bukan kandungan, tapi untuk wanita Memangnya banyak yang ada kista Tapi kista ini benda yang normal Sebab satu wanita dari mens pertama Sampai menopaus Itu telur dari indung telur Dia akan membesar Dari kecil menjadi besar Sebelum ovulasi Dia akan membetulkan kantung Bila kantung ini menjadi terlalu besar Ini yang menjadi kista Kista ini macam apa yang Doktor Supriyan kata-kata Memang kista ini dia benda yang tak berbahaya Tetapi bila dia terputar Dia berdarah Ataupun pecah Itu yang menyebabkan sakit Sakit perut Itu yang menyebabkan Wanita itu akan sakit Dan memerlukan Perawatan Tapi ada juga kista Yang dia luar biasa Dia bukan kista yang Tiap-tiap wanita ada Macam kista coklat Kista coklat ini ialah Bila wanita Bila mens itu Biasanya keluar Tapi ada segelintir wanita yang Mens ini Dia masuk balik dalam perut So bila dia masih Masuk balik dalam perut Dia membentuk kista coklat Kista itu dalam semua darah Dalam wanita begini Dia akan rasa sakit Masa mens Sakit bila bersama Susah untuk mengandung Susah untuk mengandung Yang kista yang ketiga Ialah kista yang berbentuk tumor Tumor ini Dia boleh menjadi kanker Ataupun tumor jinak Jadi ini yang kita selalu Kita tengok dalam Sakit-sakit pasien-pasien saya Baik berarti ada jenis Ada tiga jenis kista dong Seperti itu yang biasanya Sebenarnya ada seribu lebih kista Tapi yang paling sering Paling umum ini tiga Baik Jika berbicara tentang Kista sendiri Saya juga sebagai perempuan Seperti itu Dari umur berapa Mungkin siapa yang paling sering Diserang oleh kista ini Kista ini biasanya Bila muda Sebab dia belum tentang mens Ovulasi belum berlaku Biasanya tak ada kista lagi Lepas dia mula Ada mens pertama Dia lebih Cenderung dapat kista ini Biasanya dalam umur yang lebih Dua puluh Tiga puluh Tetapi Jika umur sudah Empat puluh Ke atas Risiko Kista ini Menjadi Tumor Yang kanker Lebih tinggi Jadi Kena Buat ujian yang lebih Ujian yang lebih Baik Oke Tentunya juga kita sebagai Wanita tentunya Kebanyakan wanita tentunya Harus Tetap Harus Benar-benar menjaga Area kewanitaan Tentunya Dari hal-hal yang seperti ini Ya doknya Nanti juga kita akan membahas Mengenai gejala-gejalanya Supaya nanti Penonton juga bisa tahu Bisa paham juga Tentang penyakit kewanitaan ini Baik saudara Masih dalam tol show Bersama Lo Guan Lai Specialist Center Disini sudah hadir Sejak tadi Dokter Supion Ahli Spesialis berdasaraf Dan juga Dokter Lo Spesialis kandungan Dan juga Penyakit kewanitaan Saya ingin terlebih dahulu Menyambung kepada Dokter Lo Tadi kita berbicara Mengenai kista dok Apakah ada penyakit lain Yang juga Sering dialami Oleh wanita dok Biasanya Yang saya tengok Wanita Dia ada kista Tapi dia akan Tak pasti Ini kista Ke satu lagi yang Mium Oke Adakah perbedaannya Atau memang Beda Atau sama dok Dua-duanya Berbeda Berbeda Tetapi orang ingat sama Oke So dalam wanita Dalam kamu Ada rahim Tapi indung telur Kista itu Berlaku dari Indung telur Tapi Mium ini Dia adalah Bonjolan Bonjolan otot Di rahim Rahim So bila Bonjolan ini Di rahim Dia akan menyebabkan Gejala-gejala Yang akan Menyebabkan Wanita itu Tidak Tidak Suka Benda Ajar Ada Sampai Sampai Banyak Banyak Berdera Sampai Dia punya Muka pun Nampak Pucat Nampak Sangat Putih Sebab Mium ini Dia kat Dalam Menyebabkan Men sebanyak Oke Baik Tidak Tidak Kanker Tiap Tahun Tahun Binding rahim Untuk Pergi Macam Kista Yang biasa Di mana Ada Kantong Dari Indong Telur Itu Jika Biasa Dia dalam Air Saja Dia Tak ada Rasa Langsung Tak ada Sakit Tak ada Apa-apa Tetapi Bila Dia terputar You akan Rasa Sangat Sakit Jalan pun Tidak Boleh Ataupun Jika Dia Kista Coklat Kista Coklat Yang ada Dalam Ada Darah So Bila Ada Kista Coklat Mens Akan Sakit Bila Bersama Suami Akan Sakit Dan Susah Mengandung So Biasanya Kita Bila Datang Jumpa Doktor Doktor Akan Buat Scan Adrosal Dan Boleh Nampak Kista Itu Baru Kita Dapat Tahu Oh Ada Kista So Kadang-kadang Kista Terkejut Macam Ada Banyak Pasien Yang Jumpa Saya Oh Doktor Tengok Saya Saya Scan Tiba-tiba Kista 5 cm 7 cm Ada Sebab Mereka Tak Rasa Langsung Mungkin Sudah Sakit Terputar Baik Tadi Doktor Menyebutkan Bahwa Saat Menstruasi Biasa Sakit Perut Itu Mungkin Menjadi Salah Satu Apa Namanya Tanda-tanda Itu Untuk Kista Coklat Oke Baik Kebanyakan Wanita Mungkin Mengalami Sakit Perut Saat Menstruasi Apakah Ini Juga Bisa Dikatakan Seperti Itu Sakit Menstruasi Ada Dua Jenis Satu Yang Kata Memang Normal You Memang Rahim Mengecut You Kena Sakit Tetapi Bila Sakit Terlalu Serius You Tak Boleh Kerja Tak Boleh Belajar Ataupun Jalan pun Tak Boleh Itu Tak Normal Itu Kena Pergi Buat Satu Pemeriksaan Badan Kemudian Scan Ambil Darah Nak Check Sama Ada Masalah Kista Coklat Iaitu Satu Penyakit Nama Dia Endometriosis Banyak Wanita Yang Ada Tapi Tak Pergi Tengok Dokter Kenapa Sebab You Sakit Mas Biasa So Oke Berarti Kalau terlalu Sakit Artinya Kita harus Segera Memeriksakan Kepada Dokter Kandungan Baik Ini Menjadi Perhatian Bagi Para Wanita Mungkin Yang Menonton Tayangan Kita Saat Ini Kembali Kepada Dokter Kalau Penyebab Dari Kista Dan Penyakit Kandungan Lainnya Yang Mungkin Terjadi Apakah Ada Penyebab Pastinya Seperti Itu Tiada Penyebab Yang Pasti Sebab Memang Tiap-tiap Wanita Jika Ada Mens Ada Telur Keluar Dia Memang Ada Risiko Dapat Kista Tetapi Kita Boleh Kata Dari Segi Kanker Indong Telur Kanker Kista Kanker Kista Biasanya Macam Kanker Otak Juga Dia Ikut Keturunan Faktor Keturunan Satu Risiko Indong Kanker Telur Juga Tapi Bukan Semua Bukan Semua Baik Kemudian Kalau misalnya Dari Dilingkuan Masyarakat Kebanyakan Orang yang Menganggap Makanan Menjadi Salah Salah Faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Kesehatan Salah Satu Yang Mempengaruhi Bisa Menjadi Kanker Ada Makanan Khusus Ataupun Kandungan Khusus Dalam Makanan Yang Bisa Menyebabkan Kanker Seperti Itu Ya Sudah Pasti Sekarang Yang Lebih Makanan Seperti Boa-boahan Tetapi Ada Banyak Orang Yang Makan Benda Yang Goreng Ada Banyak Hodok Yang Sudah Bahan Kimia Sebenarnya Makan 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 Bahan Kimia Semua Bahan Kimia Ini Yang Menyebabkan Kanker Di Dalam Badan Terutamanya Kanker Indong Telur Sebab Indong Telur Dia Sedang Membesar Menjadi Belainan Bila Ada Bahan Kimia Dia Akan Menjadi Kanker Berarti Asupan Makanan Juga Penting Untuk Menjaga Kesehatan Untuk Menghindari Kita Dari Penyakit Kewanitaan Seperti Itu Mana Penanganannya Adakah Penanganan Awal Yang Bisa Kita Lakukan Jika Terserang Kemudian Penyakit Kewanitaan Tadi Terpulang Dia Sakit Apa Tapi Biasanya Sakit Wanita Penanganan Awal Kita Buat Pemeriksaan Dulu Tengok Dia Kista Mion Lepas Itu Biasanya Jika Masalah Mens Dia Bagi Ubat Dulu Ubat Untuk Kurangkan Mens Ataupun Sekarang Ada Banyak Ubat Yang Akan Kurangkan Itu Masalah Tukista Coklat Tapi Bila Itu Pendarahan Ataupun Dia punya Simptom Awal Dia Tak Kurang Itu Masa Yang Kita Akan Beralih Kepada Operasi Jadi Operasi Ini Biasanya Sebab Sekarang Sudah Maju So Banyak Kita Ada Operasi Yang Hanya Operasi Lubang Kunci Saja Baik Operasi Lubang Kunci Operasi Dengan Teknik Lubang Kunci Nanti Kita Akan Bahas Terkait Dengan Hal Ini Baik Terkait Dengan Metode Lubang Kunci Seperti Apa Tadi Dokter Oke Metodologi Lubang Kunci Ini Dulu Pemberdahan Itu Kita Akan Potong Besar Beranak Saling Sizar Nampak Satu Lubang Yang Besar Tapi Lubang Kunci Ini Bermakna Kita Buat Tiga Lubang Kunci Ada Kadang-kadang Dua Lubang Kunci Menggunakan Alat Satu Kemarah Akan Masuk Melalui Lubang Di Pusat Untuk Tengok Rahim Tengok Indong Telur Dan Tengok Kista Ataupun Mium Dan Melalui Lubang Yang Kecil Ini Kita Akan Ambil Keluar Yang Itu Kista Kita Masuk Satu Bag Untuk Masukkan Kista Pecahkan Kista Dalam Bag Itu Kemudian Keluarkan Kista Tanpa Kista Air Termasuk Keluar Yang Sekarang Terbarunya Ada Yang Mium Pun Kita Boleh Potong Kecil Ambil Keluar Ataupun Potong Rahim Boleh Potong Dan Telurkan Melalui Bawah Faraj Baik Metode Lubang Kunci Ini Apakah Hanya Bisa Digunakan Untuk Pengobatan Atau Untuk Perawatan Mium Dan Kista Atau Bisa Untuk Kanker Juga Seperti Itu Kanker Biasanya Kita Takut Masa Buat Sel Sel Kanker Boleh Beralih Ketempat Lain Dia Menjebar Ketempat Lain Menjebar Bila Kita Risau Ini Biasanya Buat Operasi Yang Biasa Tapi Lubang Kunci Untuk Yang Kita Nampak Mium Atau Kista Yang Nampak Dia Hanya Tumor Biasa Tumor Jinak Yang Tak Bahaya Kita Boleh Guna Cara Ini Baik Seberapa Efektif Sebenarnya Untuk Penggunaan Metode Lubang Kunci Ini Dalam Penanganannya Ya Dia Sangat Efektif Kecuali Itu Mium Terlalu Besar Sampai Sangkuk Tak Boleh Keluar Jika Dia Tak Besar Sangat Boleh Keluar Dan Sangat Efektif Dan Sebab Ini Hanya Lubang Kecil Biasanya Duduk Operasi Duduk Hospital Sangat Layu Sayu Tiga Hari Tak Perjalan Ini Lubang Kunci Pagi Masuk Buat Mungkin Petang Lari Keluar Tanah Duduk Dan Inap Inap Lagi Ket Hospital Baik Saudara Meskipun Kemudian Semua Penanganan Sudah 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 Dilakukan Oleh Dokter Spesialis Tapi Tentunya Kita Sebagai Masyarakat Juga Harus Melakukan Hidup Sehat Juga Harus Tahu Apa Yang Harus Kita Bisa Kita Hindari Bagaimana Tips Hidup Sehat Dari Dokter Apa Yang Harus Kita Hindari Untuk Terhindar Dari Penyakit Penyakit Kemanitaan Dan Nanti Terkait Dengan Tumor Dan Juga Stroke Tips Kesehatan Secara Keseruhan Lebih Banyak Bersenam Makan 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 Yang Sehat Saluran Dan Bobohan Jangan Makan Banyak Benda Yang Proses Ataupun Yang Berminyak Makan Banyak Sangat Tetapi Khas Untuk Penyakit Wanita Mium Dia Disebabkan Biasanya Oleh Hormon Wanita Estrogen So Banyak Ada Makanan Yang Kita Makan Makan Kacang Kacang Soya Tempe Kacang Ini Karena Makan Banyak Sangat Membesar Jika Boleh Kurangkan Ini Dan Lain Jika Boleh Jangan Makan Ubat Yang Tradisional Yang Tidak Tahu Apa Yang Punca Berarti Artinya Hidup Sehat Adalah Dengan Olahraga Kemudian Juga Hindari Makan Makan Yang Mengandung Estrogen Tinggi Seperti Itu Dan Juga Buat Pemeriksaan Tahunan Pemeriksaan Tahunan Pastinya Medical Check-up And Scan Ini Dua-Dua Sebab Kadang Bagi Tau Kista Dan Mium Kadang Tidak Rasa Tiba-tiba Scan Nampak Ada Adakah Closing Statement Dari Dr. Sopyan Dan Dr. Loh Terakhir Mungkin Dr. Sopyan Terlebih Jauh Adalah Satu Yang Agak Sukar Untuk Kita Pasti Apakah Penyebab Tumor Dan Perawatannya Dan Memang Perawatan Itu Ada Tetapi Yang Sebaiknya Antas Ataupun Perawatan Bahawa Yang Terbaik Ialah Seorang Sakit Itu Perlu Berjumpa Dokter Dan Mendapat Rawatan Yang Awal Biasanya Tumor Otak Ini Agak Lewat Mereka Datang Sebab Simptomnya Itu Agak Perlahan-lahan Tetapi Yang Penting Adalah Stroke Itu Yang Kita Bisa Selamatkan Mereka Antara 4 Akan 6 Jam Jadi Itu Yang Menjadi Masalah Masyarakat Sekarang Jadi Pada Saya Masyarakat Perlu Tahu Apakah Stroke Apakah Tanda-tandanya Dan Perlu Untuk Dapatkan Perawatan Secepat Mungkin Dan Yang Ketiga Saya Rasa Untuk Cara Kita Mengurangkan Risiko Untuk Mendapat Stroke Itu Kita Perlu Gaya Hidup Sehat Dan Cara Hidup Sehat Sama Dengan Doktor Supion Secara Sehat Dan Juga Jika Apakah Men Yang Berlainan Banyak Sakit Kena Tengok Doktor Awal Dan Juga Buat Pemeriksaan Perkala Dan Satu Yang Terbaru Yalah Ambil Vaksin Sekarang Satu Vaksin HPV Untuk Kurangkan Risiko Kanker Itu Pintu Rahim Itu Yang Penting Itu Saja Tentunya Ini Akhir Dari Talkshow Kata Kali Ini Talkshow Bersama Dengan Loguan Lai Specialist Center Terima Kasih Atas Kehadirannya Bu Ratna Dokter Lo Dan Dokter Sepion Dalam Talkshow Kata Kali Ini Saudara Demikian Perbincangan Kita Dalam Talkshow Bersama Dengan Loguan Lai Specialist Center Saya Aflan Nadia Pemindur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.